Inna rojulan, maksudnya seseorang Inna rojulan, Beb Bukan inna rojulun Inna rojulan Ini nahunya gimana sih, Beb, ini? Itu nahu dasar, loh Nahu dasar, masa nggak ngerti, Beb Inna rojulan, inna rojulan Bukan inna rojulun, ya? Ah, buka lagi lah jurumiahnya Buka lagi, buka lagi, jurumiahnya Nggak usah gede-gede, udah, jurumiah aja, udah Ya Karena itu berbicara tentang nasab Nah, nasab itu Dibutuhkan sebuah keilmuan Dan saya yakin, Bang Haji Romairama Tidak mengerti tentang Masalah di masalah Nah, oleh karenanya Bang Haji Romairama itu mengundang Ravito Halawiyah Kan sudah ada tuh pertama yang diundang Itu, yaitu Gus Rumelapas Ya, barangkali Sebagai Apa ya, wakil Barangkali Atau setidaknya Pandangan yang dimiliki oleh Seseorang Yang membela Kesahihan dari nasab Balawi Nah, tapi untuk Ravito Halawiyah sendiri Atau untuk Balawi sendiri Kenapa tidak mau Kenapa tidak mau tampil Ya, di podcastnya Bang Haji Romairama Untuk menjelaskan Kesuaihan nasab mereka Harusnya kan datang Atau harusnya anda ini Siapa Bapak Zakali Drus ini Datang dong Di podcastnya Bang Haji Romairama Untuk menjelaskan bagaimana Kesuaihan dari nasabnya Mbak Lawi Nah, jangan seperti ini Makanya kan untuk Bang Haji Romairama ini Beliau kan sangat objektif Saya lihat ya Berusaha Untuk mendatangkan Kedua belah pihak Dan menjadi Apa namanya Fasilitator ya Untuk mempertemukan Dua kelompok Atau dua kubu Yang tidak memiliki Satu pandangan Dimana kubu K. Haji Madudin itu Ya, yang Mengkritisi Atau mempertanyakan Nasabnya Balawi Dan beliau pun diundang Kemudian sudah ada Gus Rumel itu Sebagai yang Pro Balawi Nah, kemudian Ketika Bang Haji Romairama itu Mengundang Robito Halawi Kenapa tidak menyanggupi Kalau memang ingin Menunjukkan kebenaran Bahwa nasabnya Balawi itu Adalah nasab yang sahih Dan bisa dipertanggungjawabkan Dan sesuai Dengan ilmu nasab Yang seperti Beliau kleng disini ya Lanjut Kedua Beliau ini adalah Mendapatkan Isikan Atau mendapat Termasukan-masukan Dari orang-orang Nama-mama anti Baalawi Mereka Mendapatkan Beliau Kemudian Memberikan pemahaman Pemahaman Tentang Baalawi Dan yang membuat Saya sedih Ketika beliau Langsung Menerima Tentang Penjabaran Dan penjelasan Tentang Baalawi Dari sisi mereka Ini penjelasan Yang tidak objek Sebenarnya Kalau yang haji Yang berapa Mau terjadi Setelah Menjengar Pemahaman Dari orang-orang Yang anti Baalawi Yang mengatakan Nasab Baalawi Kutus Itu mustinya Ada sebuah pertimbangan Dia juga Harus Kenar Yang tidak Mengatakan Bahwasannya Baalawi Masa tidak bersampung Setelah itu Silahkan Itu namanya Adil Diundangkan Sudah Robito Halawi Terus Kenapa Menolak Harusnya Kan menerima Undangan Dari Bang Haji Roma Irama Untuk Menjelaskan Memaparkan Bagaimana Kenasapan Dari Para Baalawi Atau Para Habait Ini Ini kan Bagaimana Ini Sebenarnya Sahabat-sahabat Ini Gimana Ini Waduh Terus 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 Jadi Tidak ingin Disalahkan Diundang Sudah Sementara Datang Tidak Mau Tetapi Tetap Menyalahkan Orang Lain Bahkan Menuduh Kihaji Ima Dudin Serta Kelompok-kelompoknya Itu Memberikan Bisikan Kepada Bang Haji Roma Irama Bang Haji Roma Irama Itu Adalah Seseorang Yang Sangat Objektif Beliau Tidak Mengaku Sebagai Orang Yang Ahli NASA Beliau Tidak Mengaku Sebagai Orang Yang Apa Namanya Faham Dengan NASA Faham Dengan Sejarah Faham Dengan DNA Faham Dengan Filologi Makanya Beliau Mengundang Tokoh Tokoh Yang Berkaitan Yang Memang Secara Khusus Membahas Tentang Kenasapan Dari Baklawi Nah Ini Kenapa Baklawinya Sendiri Tidak Mau Datang Dan Justru Habib Bapak Zaki Ali Dirus Ini Malah Menyalahkan Ini Kan Gimana Melundur Ini Kan Teman Teman Ini Gimana Ini Coba Coba Lanjut Setelah Pemakaran Dari Sebelah Sana Kemudian Dari Buham Harus Mendengar Dari Orang Yang Buham 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 Untuk Pemerintah Ketua Dan Juga Ada Hadif Al-Abbas Buham Tengah Masa Supaya Ada Sebuah Buham Nah Setelah Itu Terus Beliau Mau Membukuskan Yang Mana Ini Pendidikan Yang Ketiga Yang Tidak Sesat Tidak Aduh Aya 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 Ini yang Salah Bahwa kami Para Kami Para Baal Tidak Pernah Diken Doktri 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 Bukan Al-Abbas Lakukan Perbuatan Salah Perbuatan Dosa Mereka Tentang Suci Itu Tidak Doktri Yang Mendoktrinkan Al-Abbas Adalah Allah Dan Nabi Muhammad Allah 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 Berjalan Melihat Dan Mendengar Aja Sekelompok Ketiga Yang Itu Adalah Akno Akno Kalau kita Mau jujur Banyak Sekali Para Kain Para Juga Membuat Doktri Doktri Yang Menyesatkan Tapi kan Kalau itu Kita Angkat Jadi Sekali Itu Tapi Kalau Oknum Kok Sangat Banyak Aneh Kalau Oknum Kan Cuma Satu Dua Ini Kalau Dilihat Kalau Diperhatikan Oknum Itu Cuma Satu Dua Tetapi Baik Itu Dari Kalangan Habib Yang Sepuh Dari Kalangan Ulama Dari Kalangan Habib Yang Awam Dari Kalangan Habib Yang Muda Hadik Dan Dari Kalangan Habib Yang Sedeng Umurnya Paruh Baya Itu Kok Sama Sehingga Wajar Hal Ini Kemudian Oleh Bang Haji Roma Irama Disimpulkan Sebagai Sebuah Doktrin Gitu Dan Kemudian Ketika Misalkan Membahas Tentang Sebuah Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dimana Ketika Kalian Itu Saya Meninggalkan Dua Pusaka Isilahnya Dua Pusaka Yang ketika Kalian Itu Berpegang Teguh Kepada Keduanya Maka Kalian Itu Tidak Akan Tersesat Apa Itu Kitabullah Yang Pertama Al-Quran Kitabullah Yang Kedua Wa'itroti Ahlabayti Atau Wa'itroti Ahlabayti Yang Kedua Itu Adalah Itrohku Dan Mereka Itu Adalah Ahlubaytku Nah Lalu Hadis Apa Hadis Yang Seperti Ini Misalkan Ketika Menyebutkan Ahlubayt Ketika Menyebutkan Ahlubayt Ketika Menyebutkan Itroh Ketika Menyebutkan Durriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Itu Semuanya Itu Diartikan Sebagai Habaib Ya Itu Diartikan Sebagai Habaib Dan Hal Ini Pun Disampaikan Baik Itu Oleh Kalangan Habib Habib Yang Muda Habib Habib Yang Paruh Bayak Habib Habib Yang Sudah Sepuh Bahkan Dari Kalangan Ulama Ataupun Kalangan Orang Awam Dari Kalangan Habib Habib Itu pun Juga Sering Kali Mengulang Ulangi Pemikiran Yang Seperti Ini Nah Sehingga Wajarlah Bang Haji Roma Irama Itu Menyampaikan Seperti Itu Bahwa Itu Sebagai Sebuah Doktrin Gitu Loh Ya Pak Habib Ya Kemudian Apa Pengalaman Yang Disampaikan Sendiri Oleh Bang Haji Roma Irama Sewaktu Beliau Masih muda Di Umur Berapa Itu 60 Di Umur 20 Tahun Dan Prediksi Sekitar Tahun 65 Sekitar Tahun 65 Beliau Itu Menyampaikan Sebuah Ceramah Kemudian Nah Kemudian Di tahun 65 Itu Ada Seorang Habib Yang Menyampaikan Hal Yang Seperti Tadi Habib Bapak Sampaikannya Lalu Ketika Disohankan Kepada Habib Yang Sepuh Bukannya Dibenarkan Itu Beliau Tapi Justru Dilarang Dan Jangan Diulangi Lagi Nah Ini Dari Habib Sepuhnya Seperti Itu Habib Mudanya Seperti Itu Sehingga Apalagi Kalau Hal Ini Tidak Dimasukkan Dalam Kategori Doktrin Ini Bapak Habib Meskipun Anda Tidak Merasa Demikian Tapi Masyarakat Sudah Merasakan Hal Itu Ya Lanjut Saya mau Sampai Kepada Saudara Saya Apalagi Pemerintah Atuk Di Sejak Usia Lagi Dikati 80 Saya Teringat Sebuah Hadis Dimana Bagi Dari Mahabat S.A.W. Dari Adis Atai Nawam Abis Dikatakan Pawasannya In Narod Pawasannya Seseorang In Narod Julan Bukan In Narod Julan In Narod Julan Ini Nahunya Gimana Sih Beb Ini Itu Nahudasar Nahudasar Masa Gak Ngerti Beb In Narod Julan Bukan In Narod Julan Buka Lagi Jurumiyah Buka Lagi Jurumiyah Gak Usah Gede Gede Jurumiyah Aja Udah Ya Ketika Dia beramal Dengan Amal Baik Ibadah Amal Amal Sehingga Tidak Ada Sehingga Tidak Ya, intinya yang terakhir itu adalah hati-hati takut sulhotimah itu ya padahal kan siapa yang tahu umur seseorang itu jangan, jangan, jangankan yang, yang tua ya yang sepuh atau bisa jadi anak yang muda ya, dia meninggal lebih dulu daripada orang yang tua gitu, dan jangan takut-takuti orang seperti itu, babe bapak, nah seperti inilah yang saya katakan sebagai sebuah doktrin ketika ada sesuatu yang tidak sesuai ketika ada sesuatu yang tidak cocok dengan mereka, nah lalu dihantamlah dengan doktrin-doktrin dan menakut-nakuti mati sulhotimahlah, tidak mendapatkan syafaat rasul, tidak akan masuk surga dan lain sebagainya barangkali ya itu sahabat-sahabat yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini yang pada kesimpulannya adalah Habib ini kepanasan bapak Habib ini kepanasan lantaran kehaji Imaduddin beserta tokoh-tokoh yang mendukungnya itu diundang oleh bang haji Roma Irama kemudian menyebarkannya atau video tersebut tersebar podcast tersebut tersebar di kalangan masyarakat dan masyarakat sudah memahami bahwa memang nasabnya baklawi itu muskil nasabnya baklawi itu bermasalah intinya seperti itu sahabat-sahabat dan beliau tidak terima terima kasih